Tekad membara Gaptem Timnas U16 Iqbal Wijanggi di seleksi Piala Dunia U17. Anggap AFC salah sasaran, Timnas Indonesia akan banding soal sanksi final SEA Games 2023. Ya, mantan Kapten Timnas Indonesia U16 Iqbal Wijanggi mengincar satu tempat utama di Timnas U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Dia punya modal bagus usai menimba ilmu di Hongar Ria. Iqbal merupakan salah satu nama yang dipanggil keseleksi pertama di Jakarta. Dia siap memberikan penampilan terbaik demi menyegel satu tempat di Piala Dunia U17 2023. Bek Barito Putra itu sangat optimis masuk tim utama Timnas Indonesia U17 karena kualitasnya. Apalagi Iqbal baru saja pulang latihan dari Hongarria. Persiapan saya, saya akan memberikan 100% kepada pelatih. Baik uji coba, latihan atau apapun itu, saya akan memberikan 100%. Saya yakin layak di sini. Saya akan memberikan segalanya di sini agar di Piala Dunia dapat bersaing dengan negara lain. Ujarnya, Iqbal sebelumnya menimba ilmu sepak bola di Hongarria selama 6 bulan terhitung sejak awal 2023. Dia mendapat beasiswa sepak bola di Pusaka Akademi FC. Di Hongarria, bank berusia 16 tahun itu awalnya berlatih bersama tim U17. Lalu naik ke U19 sampai ke tim Liga 3, namun dia tak bersedia menyebut nama klub yang sempat dibela. Pulang dari Hongarria, Iqbal mengaku mendapatkan banyak ilmu. Di sana dia belajar disiplin soal latihan, makanan, dan juga lain-lain. Hal itu membantunya selangkah lebih maju jadi pemain profesional. Ya, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa ke sana. Saya belajar banyak di sana. Mungkin pesepak bola di sana tidak jauh beda di sini. Bedanya adalah di sana mereka lebih teratur mengenai latihan, jam latihan, dan juga infrastruktur juga sangat baik sekali. Nah, berbekal pengalamannya Iqbal bertekad membantu tim Nas U17 bersaing dengan negara lain di Piala Dunia U17 2023. Bantan, Bayangkara, FSU, EPA itu meyakini squad Garuda bisa menunjukkan kualitas terbaik. Saya berharap tim Nas kita lebih baik lagi setiap hari, setiap minggu ada progres lagi agar kita bisa mendapatkan, bisa mengimbangi mereka yang di Eropa dan ataupun juga di Asia. Ya, Iqbal ingin menembus penyesalannya setelah gagal membuat tim Nas U16 ke Piala Asia U17 2023. Indonesia, seperti diketahui, tersingkir di babak kualifikasi tahun lalu di Stadion Pekan Sari Bogor. Awalnya, tim Nas U16 bermain gemilang dan membekuk Guam 14-0, lalu menang 3-2 atas Uni Emirat Arab, hingga menang 2-0 atas Palestina. Namun, di partai penuntut pemucak Grube, Iqbal Gujanggi mengalami cedera dan harus absen melawan Malaysia. Garuda muda dicukur 1-5 dan kalah selisih gol dari negeri Jirang. Ya, tim Nas Indonesia akan mengajukan banding terkait sanksi yang diberikan Konfederasi Sepak Bol Asia atau AFC kepada 3 pemain dan 4 ofisial buntut dari insiden keributan di final SEA Games 2023 kontra Thailand. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Indonesia, Kompes Sumarji, ketika ditemui awak media di lapangan A Kompleks Stadion Glorabung Karno, Jakarta pada Sabtu 15 Juli. Menurut Sumarji, AFC tidak sepenuhnya tepat dalam memilih sosok yang patut mendapatkan sanksi. Dari kubu tim Nas Indonesia, setidaknya 2 ofisial dinilai tidak bersalah. Sanksi yang di final SEA Games nanti kami akan ajukan bandingnya. Karena memang ada beberapa ofisial yang semestinya tidak terlibat, contohnya sehari dan ucok. Yaitu mestinya nggak terlibat sama sekali, tapi kenapa dikenakan sanksi? Ini yang sedang kami ajukan untuk banding, kata Sumarji dikutip dari antara. Sebelumnya, 3 pemain tim Nas Indonesia dijatuhi sanksi larangan bermain dan denda, yaitu Titan Agung Bagus, Komang Teguh Trisnanda, dan Muhammad Taufani Muslihuddin. Titan Agung dan Komang Teguh dinyatakan melanggar kode disiplin dan etik AFC pasal 47, sehingga dihukum larangan bermain sebanyak 6 pertandingan, serta denda sebesar 1.000 dolar Amerika atau sekitar 14,9 juta rupiah. Ada pun bahwa Taufani dinyatakan melanggar kode disiplin dan etik AFC pasal 51, namun ia hanya dikenakan larangan bermain sebanyak 6 pertandingan tanpa dijatuhi denda. Selain ketiga pemain itu, AFC juga menjatuhkan hukuman kepada beberapa ofisial tim Nas Indonesia. Para ofisial tersebut adalah Tegar Diokta Andias atau Sekretaris Tim, Sehari Gultom atau pelatih keeper Ahmad Mizar Caisarandur dari dokter tim dan Muhni Toid Sarnat. Tegar dan Sehari Gultom dihukum tidak dapat mendapingi tim sebanyak 6 pertandingan serta denda 1.000 dolar, sedangkan Ahmad Mizar dan Muhni Toid di skor 6 pertandingan tanpa dijatuhi denda. Mengenai sanksi denda yang diterima pemain dan ofisial pelatih tim Nas Indonesia, PSSI akan menanggung semua biaya denda yang dijatuhkan oleh AFC. Ya, PSSI yang menanggung denda semuanya, kata Sumarji. Dan di informasi selanjutnya, Menggabungkan pemain lokal dan naturalisasi tim Nas Indonesia diramal meraih sukses seperti tim Nas Maroko. Penilaian itu disampaikan oleh salah satu pemain keturunan Ilyas Alhaf. Tim Nas Indonesia semakin membuat bangga pecinta sepak bola tanah air lewat performanya yang terus menanjak. Hal ini pun berimbas positif. Ya, pemain keturunan yang merumput di luar negeri tergoda untuk menjadi bagian skuad Garuda. Ilyas Alhaf adalah salah satunya. Ia sangat ngembet untuk menjadi bagian dari tim Nas Indonesia. Ilyas Alhaf bukanlah pemain semenjana. Kualitasnya di lapangan hijau pun juga sudah terbukti. Ia berhasil mengantarkan Elmer City merebut tiket promosi di Eredivisie atau Liga Belanda. Nah, demi bisa membela tim Nas Indonesia di ajang internasional, Stryker 26 tahun itu memberikan beragam kode untuk menarik perhatian PSSI. Bahkan, dalam selebrasi promosi sekaligus perayaan keberhasilan Almeria menjadi kampium Gasta Kedua Liga Belanda, pemain yang juga memiliki darah Maroko ini mengibarkan bendera merah putih. Yang terbaru, Ilyas Alhaf kembali memberikan statement mengenai tim Nas Indonesia. Dikutip dari akun TikTok berita sepak bola pemain Elmer City, menyinggung para pemain naturalisasi yang kini marak menghuni skuad Garuda. Ia menyatakan keyakinannya Indonesia bakal bisa meraih kesuksesan seperti Maroko. Negeri dari Afrika Utara itu berhasil membentuk tim yang kuat dengan menggabungkan potensi pemain lokal dan pemain keturunan alias naturalisasi. Maroko bisa dilihat sebagai contoh dalam hal tim mereka sebagai gabungan antara pemain lokal Maroko dan dikombinasikan dengan pemain-pemain keturunan yang bermain di Belanda, kata Alhaf seperti dilansi dari akun TikTok berita sepak bola. Ini bisa menjadi kesuksesan. Saya melihat bahwa potensi kesuksesan dengan materi pemain campuran itu sebetulnya ada di tim Nas Indonesia juga, ujarnya. Terima kasih telah menonton!